Terima kasih. Sebelum acara dimulai, demi tertibnya acara ini, kami mohon kepada hadirin untuk mematuhi tata tertib seminar online ini. Terima kasih. Sebelum acara ini. 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 Agar acara ini mendapat berkah dari Allah SWT, marilah kita awali dengan membacakan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya. Atas berkat rahmatnya, kita pada siam hari ini bisa bersama-sama mengikuti acara webinar pengendak RJI Bengkulu seri ketiga di Bengkulu. Kebetulan pada hari ini dilaksanakan di stikers Bakti Usada Bengkulu. Selanjutnya, salam dan salam juga. Sampaikan pilihan kita. Nabi Usar Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang akhir nanti kita akan mendapatkan semangat dari beliau. Saudara-saudara sekalian, pengurus pengendak RJI Bengkulu dan para peserta webinar sekalian. Pertama, kami inginkan selamat datang dan selamat mengikuti acara webinar ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan atas nama stikers Bakti Usada Bengkulu, kami inginkan terima kasih kepada pengurus pengendak RJI Bengkulu yang melaksanakan webinar ini di tempat kami di stikers Bakti Usada Bengkulu. Dan dengan tema migrasi, instalasi, dan mempercantik ya tampil OJS, ini bagus sekali untuk kita. Mudah-mudahan dengan ada webinar ini, apa-apa yang kita hasil-hasil kita, terutama mengenai penelitian, kerjasama kita di masyarakat, ini akan lebih baik selanjutnya nanti. Itu yang kita harapkan. Jadi, kami tidak banyak, jadi kami sangat apresiasi dengan webinar ini. Mudah-mudahan webinar seperti ini akan berlanjut seterusnya nantinya. Dan juga yang hari ini juga, kita harapkan akan sukses, akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Jadi, sekali lagi, saya ucapkan kepada seluruh beserta, selamat mengikuti webinar. Dan mudah-mudahan ini akan ada manfaat bagi perguruan-perguruan tinggi kita semua. Dan kami akhiri dengan wabirai taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Haji Roshandi, SKMMS, Laku Ketua Stikers Bakti, Sada Bengkulu. Selanjutnya, sosialisasi program PSPI oleh Bapak Reza dari RJI Pusat. Kepada Bapak, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Feni ya, moderatornya. Ya, baik, terima kasih Ibu Feni atas kesempatan dan waktunya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Reza dari RJI Pusat. Saya di sini mewakili dari Bapak Erick Unto, selaku Ketua Koordinator dari Pusat Studi Publikasi Ilmiah atau PSPI. Di sini saya ingin mensosialisasikan terkait program kerja dari PSPI, yaitu PSPI Project 2020. Mohon izin untuk share screen ya, Bapak Ibu, untuk lebih lanjut sosialisasi kita pada siang hari ini. Nah, jadi, baik, ini adalah program PSPI 2020 pada tahun ini. Jadi yang pertama adalah program ini bagaimana nanti untuk memberikan sebuah engagement, sebuah daya tarik bagi para penggiat publikasi, penulis, dan rakan-rakannya untuk ikut urus serta dalam meramaikan acara ini, yang nantinya memberikan kontribusi dalam publikasi ilmiah di Indonesia. Nah, ada pun PSPI Project ini meliput tiga kegiatan. Yang pertama ialah ada call for proposal. Di sini call for proposal, di sini nanti kita menerima dua proposal, maksimal dua proposal, dengan nanti estimasi untuk hibah dananya 10 juta, satu proposal 10 juta. Dan yang kedua adalah call for paper, nanti setiap artikel mendapatkan nominal reward atau insentif sebesar 1 juta rupiah. Nanti total artikel yang kita terima 10 terbaik. Nah, yang selanjutnya adalah insentif menulis di media nasional dan di media lokal. Nah, kita ada insentif menulisnya sebesar 7,5 dan nanti untuk di lokal sebesar 500 ribu rupiah. Nah, untuk lebih lanjut, yang pertama untuk call for proposal sendiri. Jadi, tema yang kita usung pada kesempatan dalam PSPI Project ini yalah dampak RJI terhadap publikasi ilmiah di Indonesia. Sebenarnya bagaimana sih nanti kita melihat dampak RJI ini yang nanti memberikan sebuah pendampingan, manajemen publikasi, yang terkait dengan publikasi ilmiah di Indonesia. Nah, nanti Bapak-Ibu punya kesempatan yang sebesar-besarnya untuk ikut turus serta dalam kegiatan call for proposal, yaitu lembaga pengusulnya nanti. Dari lembaga lidbang pemerintah, universitas, LSM, atau lembaga lidbang swasta. Nah, jadi PSPI Project 2020 ini kan launching pada tanggal 28 Oktober kemarin, bertempatan pada Hari Sumpah Pemuda. Nah, jadi kita masih punya kurang lebih 3 bulan. Nah, untuk deadline-nya sendiri tinggal 31 Januari 2021. Jadi Bapak-Ibu masih punya kesempatan yang besar, peluang yang besar untuk bisa memberikan naskah yang terbaik untuk call for proposal sendiri. Nah, penulisnya kita sifatnya tim, nanti satu tim dari anggota keuangan administrasi. Nah, ketuanya minimal S2, jabatan fungsinya sebagai rektor 3, atau dia peneliti akademis atau praktisi. Nanti dua proposal ini, satu proposal nanti kita berikan hibah dana pelitian sebesar 10 juta rupiah. Nah, nanti Bapak-Ibu bisa cek ketentuan dan panduan penulisannya lebih lanjut di PSPI Panduan Call for Proposal Underskot. Jadi nanti panduan ini Bapak-Ibu bisa melihat bagaimana nanti kriteria penulisannya, panduan, dan sebagainya, atau outdoor guideline-nya. Nanti atau Bapak-Ibu bisa langsung di cross-check di website resmi dari PSPI sendiri. Nah, yang selanjutnya, yaitu adalah call for paper, atau nanti di pub letter. Jadi, keuntungan penulisan artikel call for paper ini adalah nanti Bapak-Ibu tidak hanya mendapatkan insentif sebesar 1 juta rupiah, tapi nanti Bapak-Ibu mempunyai kesempatan juga untuk mendapatkan publikasi di pub letter. Kesempatan publikasi artikelnya di jurnal pub letter. Nah, nanti temanya kita seputar dengan publikasi ilmiah, mulai dari kebijakan jurnal, etikasi publikasi, open access, hak cipta, lisensi, sejarah jurnal, dan sebagainya. Nanti lebih lanjut bisa cek di pub letter, tapi lebih efektifnya nanti Bapak-Ibu langsung cek di panduannya. PSPI Panduan Call for Paper. Nah, tipenya, tipe artikel di sini kita ada tiga. Yang pertama adalah artikel riset, review dengan komunikasi pendek. Seperti apa sih artikel riset, artikel review dengan komunikasi pendek? Bapak-Ibu nanti bisa langsung cek panduannya di PSPI Panduan Call for Paper. Nanti kita, sifatnya ini individu atau tim, tip maksimal 5 tim, 5 orang yang terdiri dari 5 orang. Nanti kita akan menyaring 10 artikel terbaik yang mendapatkan publikasi di pub letter dan juga mendapatkan insentif reward sebesar 1 juta rupiah untuk satu artikel terpilih. Nah, yang selanjutnya ialah untuk di insentif menulis di media masa. Jadi nanti Bapak-Ibu, di sini Bapak-Ibu punya tulisan mengenai tema eksistensi RJI dalam pengembangan publikasi ilmu di Indonesia. Nanti Bapak-Ibu bisa langsung kirim ke redaksi atau editor di media masa, baik cetak ataupun lokal, nanti Bapak-Ibu bebas membelinya. Nanti Bapak-Ibu punya tulisan, minta terbitkan oleh redaksi di media, dan Bapak-Ibu mengirimkan bukti publikasinya. Nah, nanti Bapak-Ibu bisa kirim ke ini panduannya seperti apa. Nanti Bapak-Ibu mendapatkan insentif sebesar Rp7,5 dan Rp500.000 untuk di lokal dan nasional Rp7,5. Jadi nanti karena ini kita cuma 5 media lokal dan 5 media nasional, jadi kesempatannya ini terbatas karena ketika nanti kita telah mendapatkan 10 penulis untuk di 5 media nasional dan 5 lokal, jadi nanti akan kita tutup untuk pendaftarannya. Nah, Bapak-Ibu bisa langsung cek lebih lanjut untuk panduan dan segala ketentuan untuk di kegiatan ini. Bapak-Ibu langsung bisa mengunjungi di website resmi dari PSPI, pspi.relawanjournal.id, comedy events di bagian sini. Nanti ada tiga, kita langsung cek untuk kegiatannya. Saya rasa itu saja Bapak-Ibu untuk pengenalan dan sosialisasi dari kegiatan PSPI Project 2020. Harapannya adalah Bapak-Ibu bisa ikut urus serta dan meramaikan dan memberikan kontribusi khususnya kepada Indonesia terkait dengan penulisan publikasi ilmiah di Indonesia. Itu saja dari saya Bapak-Ibu, terima kasih Bu Pia atas waktu dan kesempatannya. Saya kembalikan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Bapak Reza yang sudah menyampaikan tentang program PSPI. Sebelum memasuki acara inti seminar online migrasi, instalasi, dan pembaruan tampilan OJSS C3 ini. Oke, sudah Pak Daniel. Ibu, sudah Ibu. Ini yaitu Ibu Dela Maulidia. Beliau merupakan dosen etkif Universitas Bengkulu dalam kepengurusan RJI sebagai anggota PENGDA RJI Bungkulu. Baik, langsung saja kami persilahkan kepada Ibu Dela Maulidia untuk membantu acara seminar online pada hari ini. Kepada Ibu Dela, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta webinar PENGDA RJI Bungkulu seri 3. Hari ini narasumber kita adalah Dwi Fajar Saputra S. Sos atau biasa dipanggil sebagai KAMDU DU. Merupakan alumni dari Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan Universitas Pajajaran Bandung. Merupakan seorang praktisi di bidang ilmu perpustakaan dan sains informasi. mendalami teknologi informasi perpustakaan terutama yang berkaitan dengan aplikasi dan inovasi, pengembangan repository institusi, implementasi open data di berbagai media aplikasi, pendukung publikasi, dan diseminasi. Teman-teman, para peserta dapat menghubungi beliau pada email dfsprk.atgmail.com Ini kalau kita paparkan cukup banyak ya, memiliki kemampuan di web teknologi, kemudian berpengalaman sebagai pemateri di berbagai pelatihan yang dilaksanakan oleh RJI. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk setidaknya, saya persilahkan kepada KAMDU DU untuk menyajikan materi kita pada hari ini. Terima kasih. Silahkan KAMDU. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, pimpinan dari Stikes ya tadi ya. Kemudian pimpinan dari Bapak-Ibu RJI Pengda Pengkulu, Pak Daner, Pak Parwito, Pak Eko tadi ya. Bapak-Ibu Panitia, dari, kayaknya dari beberapa instansi ya Bapak-Ibu ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian Ibu Moderator, dan Bapak-Ibu, para peserta kegiatan webinar seri ketiga ya, dari PENGDA RJI Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai ini sedikit teknis ya, pembahasan dan mungkin sekarang juga sudah mulai ada keinginan-keinginan, sehingga Bapak-Ibu bergabung di dalam kegiatan ini ya, yang mana akan kita bahas tentang OJS III pada umumnya, dan teknisnya akan membahas juga mengenai yang perlindungan operasi. Kemudian nanti coba kita bahas sekalian tentang instalasi, dan juga ini yang paling banyak akan saya bahas, mempercantik tampilan dari OJS. Waktu yang diberikan oleh saya berapa lama ya, Ibu Moderator? Satu jam kah? Halo? Untuk pemaparan mungkin 30, 30 ya, 30 menit. Nanti setelah itu kita bisa langsung diskusi. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Nanti setelah itu kita bisa menggabungkan atau menyambung gitu ya, dari bahasan kali ini, yang bahasan utamanya tentang kenapa penting untuk migrasi ke OJS III. Ini mungkin di Bengkulu juga masih banyak ya, yang menggunakan OJS II, yang rata-rata memang sudah memiliki capaian-capaian seperti itu. Baik misalnya dari segi Sinta, kemudian dari segi indeksasi, seperti misalnya DOAJ, yang mungkin juga ada yang sudah sampai Skopus dan lain sebagainya. Namun, di sini ada sedikit pertanyaan, kenapa penting untuk migrasi? Karena pada dasarnya, setiap teknologi itu, kalau kita bicara masalah utamanya kan di teknologi ya, Bapak Ibu. Itu akan terus berkembang, Bapak Ibu. Dan seiringnya waktu, pengembangan dari aplikasi itu sendiri juga akan mengikuti. Jadinya memang saya coba visualisasikan, seperti halnya, saya kayaknya, seperti produk kopi gitu, Bapak Ibu. Jadi kalau di Bengkulu itu, saya kenapa visualisasinya di kopi, saya keingat sama Pak Eko. Pak Eko itu pernah memberikan saya kopi. Beliau pengusaha ya. Pakai kopi. Ini, kenapa kopi? Karena dulu itu kan kopi ya, Bapak Ibu tahu sendiri. Kalau di pengemasannya itu sangat sederhana gitu ya, hanya sebatas aset. Kemudian ya mungkin, kalau di Bogor itu ada namanya kopi lyong. Kalau kopi lyong itu, ya cuma sebatas plastik, dan juga langsung dikemas seperti itu saja. Tapi kalau saat ini, sudah banyak variasinya gitu. Ada yang pakai boba, ada yang dikemas dari segi botolnya, ada bermacam-macam dari yang skala kecil sampai skala besar, sekalipun. Bahkan ada juga yang menjual literan gitu ya, Bapak Ibu. Dan juga ada pengemasannya, sangat menarik dan juga inovasi. Nah, di sana ini juga berkaitan dengan apa? Dengan OJS pastinya. Kenapa? Karena di OJS 3 ini, cukup banyak hal-hal yang tidak didapatkan di dalam OJS 2. terutama dalam pengembangan-pengembangan yang memang nantinya mempermudah Bapak Ibu dari segi indeksasi, kemudian juga dari segi pemanfaatan fitur-fitur ataupun library-library, misalnya dari segi tampilan, kemudian juga untuk pengemasan PDF-nya. Dan kalau dulu di OJS 2 mungkin kita cenderungannya hanya melihat dengan menggunakan Google Viewer, tapi kalau yang sekarang di OJS 3 itu sudah mengarah ke judge version yang basis itu XML, yang mana tampilannya itu seperti halnya Bapak Ibu kalau melihat di jurnal-jurnal yang diterbitkan, misalnya di Elsevier. Nah, itu kan cukup banyak ya kalau kita berlangganan Science Direct misalnya. Kalau satu jurnalnya itu, dia menampilkan juga view HTML. Nah, di sana, di dalam OJS 3, itu sudah mengarah ke sana dalam bentuk pengemasan produk dan juga artikel-artikelnya. Tidak sakta-merta, hanya cenderung di dalam satu kemasan saja seperti PDF ataupun Google Viewer, tapi lebih menarik lagi sekarang. Sehingga diharapkan nantinya juga semakin banyak yang mengakses jurnal Bapak Ibu. Dan ditambah lagi, di dalam OJS 3 juga, itu banyak dari segi penyesuaian spesifikasi aplikasinya. Yang kecenderungannya di saat ini memang sudah sama gitu Bapak Ibu, atau selaras pengembangannya dengan teknologi yang sekarang sedang berkembang. Kalau di OJS 2 itu rata-rata masih menggunakan bahasa pemroganiannya, bahasa pemroganian yang lama. Kalau yang di OJS 3, pengembangannya sudah menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Bahkan kalau di PHP itu sekarang sudah ada beta untuk yang versi 8, tapi kalau di OJS 3 khususnya, itu bisa mendekati dengan pendekatan pengembangan yang versi 7.2, 7.4 itu sudah support untuk bisa dijalankan. Berbeda dengan yang OJS 2. OJS 2 kecenderungannya masih tetap menggunakan yang versi lama. Yang mana kalau misalnya Bapak Ibu berlangganan server misalnya, server di salah satu provider, kemudian nanti Bapak Ibu mau melakukan instalasi, itu sekarang ini sudah diarahkan dengan menggunakan OJS 3. Karena di OJS 2 itu, itu tadi salah satunya, bahasa pemroganian sudah lama, sudah mulai ditinggal gitu ya, dalam tanda kutip, kemudian juga nanti proses aktifasi di dalam servernya juga sudah banyak tertinggal gitu Bapak Ibu. Kayak misalnya settingan di, misalnya Bapak Ibu pernah mendengar namanya si panel mungkin ya, dalam proses panel yang ada di dalam apa namanya, server. Nah itu kan ada penggunaan si panel, mungkin pernah mendengar. Nah di sana kalau digunakan saat ini, untuk mengaktifkan OJS 2, itu sudah mulai tertinggal Bapak Ibu, sudah mulai jarang yang menyediakan bahasa-bahasa pemrograman yang cukup lama gitu. Dan sekarang kecenderungannya langsung dengan menggunakan yang basisnya 7,2 ke atas bahasa pemrogramannya. Dan di sana yang memang support adalah OJS 3. Yang berikutnya dari segi keamanan. Nah ini yang penting sebenarnya. Jadi di dalam pengembangan PHP yang jadi core atau utamanya dalam pengembangan OJS, bahasa pemrogramannya, ini sudah mulai di out of date. Jadi sudah tidak ada pengembangan lagi dari sisi keamanan. Itu clear, itu dari pengembang PHP itu sendiri. Sekarang sudah mulai ditinggalkan startnya itu dari, setahu saya 5,5 itu sudah tidak ada pengembangan dari segi keamanannya. Nah di sana menjadi pertanyaan besar. Kalau misalnya kita tetap gunakan dengan yang spesifikasi yang tempo dulu atau tidak update gitu ya, apakah nantinya ada jaminan keamanannya? Nah itu pertanyaan lebih lanjut. Maka dari situ mungkin diharapkan juga dengan adanya kegiatan kali ini, Bapak Ibu sudah mulai membaca-baca terlebih dahulu. Kemudian melihat referensi-referensi. Kalau misalnya memang terlalu teknis, silakan diskusi dengan perkanakan yang memang basicnya itu suka ngoprek. Kemudian sama satker dari IT ataupun Puskom. Sehingga nantinya Bapak Ibu ada pengetahuan yang penuh. Kemudian nanti bisa mengidukasi gitu ya para pimpinan dari pengelola jurnalnya agar nantinya bisa migrasi ke OJS 3. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Berikutnya, ini kita bicara pasalah migrasinya gitu ya. Apa saja sih yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah ini. Kita harus mengetahui terlebih dahulu server kita. Kita tidak bisa serta-merta tutup mata begitu saja. Sehingga kita tidak mengetahui secara pasti ya kondisi server kita itu sudah sebelum mana sih. apakah server kita itu sudah dalam satu server tapi sudah banyak banget gitu situsnya gitu. Atau aplikasinya. Karena ya rata-rata sih memang demikian ya. Tapi idealnya itu kan dalam satu server kita bisa memaksimalkan gitu dengan identifikasi dari masing-masing kebutuhan. Kalau kita bicara OJS kita tahu sendiri itu banyak informasi-informasi terkait bagaimana cara mendiface atau bagaimana cara kita melakukan hacking gitu, Bapak Ibu. Itu banyak banget, Bapak Ibu. Silahkan cek di Google. Akses saja. Bapak Ibu itu penimpah, Bapak Ibu. Lebih dari 100 ribu lah saya untuk hasil penelusuran di Google-nya. Nah di sana ya referensinya banyak nanti dikhawatirkan memang yang menjadi sarana ya gitu ya dalam tanda kutip untuk apa ya kayak bisa melampiaskan gitu hasrat untuk melakukan penetrasi ke dalam server kita khawatirkan nanti malah servernya server kita. Nah maka dari situ memang kita harus coba identifikasi kita lihat ini apakah memungkinkan atau tidak kalau misalnya masih memungkinkan kita tetap bisa jalankan tapi kalau sudah mulai tidak karena saya ada sedikit diskusi aja dulu dari kita sebagai pengelola jurnal ke para pimpinan kita. Kan nanti akan dilanjutkan atau tidak itu udah persoalan dulu persoalan lain dulu lah. Yang penting kita komunikasikan kita sampaikan ini loh identifikasi server dari OJS kita atau dari jurnal kita apakah nantinya mau diperbaiki atau mau dioptimalkan atau mau begini-gini aja nah itu ada ini ya ada masing-masing lah itu ya kebijakan yang diambil nantinya pastinya kan nah disana memang Bapak Ibu diusahakan maksimal mungkin sampaikan secara rinci sampaikan secara jelas sehingga nantinya pimpinan kita juga memahami dengan baik gitu ya apa yang terjadi di dalam server kita. Yang berikutnya jangan lupa lakukan make up Bapak Ibu. Nah ini ini hal yang wajib dilakukan dalam waktu setidaknya satu bulan sekali. Di backup disini yang harus dilakukan karena kita bicara teknologi website berarti ada dua hal penting yang harus di cadangkan. Nah dari segi database yaitu MySQL-nya gitu ya secara teknis nama pemrogram nama bahasa database yaitu MySQL kemudian file-file-nya atau folder-folder yang ada di dalam OJS. Karena Bapak Ibu pastinya harus memperhatikan juga apakah ada hal-hal yang mencurigakan. Kalau misalnya ada ya silahkan dikabarkan ke pihak IT supaya dilakukan perbaikan. tapi kalau tidak segera dilakukan bentuk pencadangan data sehingga nantinya diharapkan sudah siap kalau misalnya ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya ada yang crash. Saya baru aja nih tadi jam 10 itu baru melakukan audiensi ya dengan pihak universitas di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta itu ternyata proses awal mulanya itu dilakukan proses instalasi tanpa adanya kebutuhan. Dalam artinya seperti ini. IT itu melakukan instalasi terlebih dahulu tanpa ada request dari pihak LPPM. Dan itu tidak ada bentuk komunikasi ternyata. Dan di larahnya OJS-nya itu tetap jalan. OJS-nya itu dijalankan sampai sekarang dan ada satu hasil jurnalnya itu masuk Sinta 5. Di dalam perjalanan sekarang itu melakukan proses upgrade. Tapi ada kendala banyak sekali kendala. Karena apa? Pas dilihat ternyata servernya itu masih menggunakan operating system Ubuntu versi 8. kalau yang tahu perkembangan Ubuntu Ubuntu itu sekarang sudah versi 20. 20 tapi yang digunakan servernya di perguruan tinggi tersebut itu masih versi 8. Jadinya sudah sangat tidak support untuk perkembangan dari OJS-Satin. Dan yang dilakukan instalasi juga bingung akhirnya. Karena memang pas tadi dilakukan uji coba banyak alur bisnis yang tidak berjalan. Sehingga tidak bisa dimanfaatkan untuk proses yang sifat production. Itu karena apa kalau saya lihat? Karena adanya yang kurang komunikasi antara pihak user di sini adalah PPM dan juga pihak supporting dalam ICT-nya. Itu pihak ICT-nya itu sendiri. Nah di sini tidak saling komunikasi satu sama lain jadi tidak mengetahui ICT-nya itu butuhannya itu apa saja. LPPM-nya juga tidak mengkomentari ataupun tidak memberikan masukannya. Kebutuhan-kebutuhan teknisnya itu apa saja. Di sana kalau kondisinya itu LPPM-nya itu adalah Bapak-Ibu nanti saran saya sudah mulai membaca-baca lagi melihat hal-hal apa saja yang memang harus diperhatikan dan juga dilakukan sebelum melakukan proses upgrade sehingga nantinya hasilnya juga bisa maksimal. Yang berikutnya ini akses ke server jadi selain identifikasi server kemudian backup dilakukan juga pastinya kita harus memiliki akses ke server karena tidak bisa melakukan proses migrasi atau upgrade melalui jurnal manager karena ini harus memiliki akses baik misalnya akses ke dalam cpanel ataupun akses ke dalam bisa menggunakan common line gitu ya Bapak-Ibu atau misalnya kita menggunakan file transfer protokol atau FTP mungkin pernah mendengar Bapak-Ibu nah disini sebaiknya memang setidaknya FTP yang didapatkan sehingga nanti diharapkan proses migrasi karena kalau hanya jurnal manager pastinya itu akan tergendala karena tidak bisa saling menimpa satu file atau satu folder dengan folder yang lain terutama folder yang baru dengan folder yang lama kalau misalnya cong-usr seperti itu ya pasti tidak akan berjalan aplikasinya nanti bahkan saya khawatirnya malah crash sehingga nantinya mempengaruhi kinerja dari OJS Bapak-Ibu dari tiga ini ini prosesnya pastinya membutuhkan banyak tim ya tidak bisa kita cuma mengandalkan satu orang saja setidaknya kalau kita bicara server pastinya IT harus ter kontribusi disini kemudian pemegang kebijakan biasanya MPPM kemudian editor-in-chief dari jurnalnya itu juga harus bisa memahaminya dan kalau perlu ya libatkan komunitas-komunitas libatkan misalnya RGI kemudian organisasi-organisasi yang memang concern di bidang teknologi informatif saya nantinya diharapkan semuanya itu berjalan secara normal ini teknisnya Bapak-Ibu yang harus dilakukan Bapak-Ibu nanti ketika mau melakukan migrasi dari OJS 2 ke OJS 3 yang pertama adalah lakukan download terlebih dahulu pengunduhan dari OJS 3-nya saran saya jangan OJS 3.0 setidaknya OJS 3.1 kemudian strip atau titik 2 strip 4 nah itu kalau mau stabil setidaknya yang mau kita migrasikan sampai sejauh itu tapi kalau 3.0 itu kurang support karena apa? karena itu dalam tahapan melakukan perbedaan alur bisnis sebenarnya dari yang awalnya itu di OJS 2 ke OJS 3 dari yang awalnya itu cukup lama waktu pengembangannya di dalam OJS 2 ke masa transisi gitu ya Bapak-Ibu dari OJS 2 ke OJS 3 dan sehingga maka proses optimasi berbeda, hasilnya berbeda kalau yang di dalam tahap install pertama tampilannya tidak menarik sama sekali hanya flat seperti itu OJS 3 itu terbantukan dengan berbasis bootstrap tapi memang belum maksimal tapi setidaknya sudah ini harus masuk ke dalam server nah ini kalau dari name kemudian upload kemudian ekstrak lalu lakukan konfigurasi setidaknya atau akses ke server baik setidaknya kita nantinya akan melakukan tindakan sendiri atau bisa komunikasi jadi disini setelah login nanti OPEB bisa melakukan proses rename semua file kecuali ini kecuali config kemudian file dan juga public kenapa? karena disini configuration itu banyak yang berkaitan sama DNS DNS itu domain name server nah kemudian kalau ini berkaitan sama artikel-artikel yang memang sudah dipublikasikan oleh Bapak Ibu misalnya artikel nomor 2 tahun 2020 nah itu sudah ada sudah diterbitkan tersimpannya di mana? di file sini kan gitu ya Bapak Ibu? lalu misalnya ada artikel-artikel juga proses dari mereview proses dari mengedit sehingga tersimpannya memang di dalam satu folder lalu kalau pabrik ini kebutuhannya buat kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan sama pengembangan dari segi OJS lalu berikutnya adalah upload jadi setelah download di rename lalu upload OJS-nya OJS yang sesuai dengan ini lalu setelah di upload nanti ada proses penyesuaian dari segi struktur file dan juga struktur folder yang ada di dalam server setelah itu ekstrak sehingga nantinya ada apa penjelasan mana yang harus ditimpa mana yang tidak sesuaikan saja dengan ini baru setelah itu lakukan bentuk konfigurasi di dalam konfigurasinya ini nanti Bapak Ibu bisa memastikan adanya proses yang biasanya berkali-kali Bapak Ibu untuk memastikan mereka itu sistemnya itu sudah berjalan secara stabil nah ini sistemnya akan looping lagi biasanya ke sini ke sini lagi terus kemudian mungkin perlu di upload ulang lagi perlu di ekstrak ulang lagi baru dilakukan konfigurasi yang biasanya sih normal itu di kisaran butuh waktu seminggu lah untuk bisa memastikannya kalau misalnya aplikasinya itu memang berjalan dengan baik ataupun memang aplikasinya ada crash atau apa nah kita setelah ini memang sebaiknya melakukan testing terlebih dahulu dan ribatkan juga banyak pihak ya terutama para pengelola jurnalnya agar nantinya yang bersangkutan bisa terbiasa gitu untuk bisa menjalankan OJS karena pada dasarnya di OJS 2 dan OJS 3 memang itu berbeda ya terutama dari segi penerbitan juga berbeda untuk yang di OJS 2 itu setahu saya 5 tahapan kalau yang di OJS 3 ini lebih dipersingkat jadi 4 tahapan ada submission ada review ada copy edit kemudian terakhir production disana bisa lebih mudah bisa dilakukan bentuk apa ya lebih sederhana gitu ketimbang yang tidak mau OJS 2 oke ini saya skip dulu kita lanjut ke tampilan aja dulu ya saya disini nggak bisa mendemonstrasikan karena khawatirnya ada waktu yang cukup lama nanti proses penyampaiannya biasanya memang RJI juga seperti itu jadi kita pemulangnya itu dari segi presentasi umum saja nanti bisa kita intensifkan dengan menggunakan WhatsApp ataupun Telegram dan grup WhatsApp yang biasanya di masing-masing Kordai itu atau Pengdai itu sudah memiliki grup WhatsAppnya ini saya coba stop share saya coba share lagi nah ini tampilan sedikit ya Bapak Ibu dari salah satu jurnal yang ini hostingnya itu dari Kresna Kresna itu merupakan bendera CV atau bisa dibilang PT itu sayap dari RJI Bapak Ibu jadi saya tergabung di sana dan sekarang menjabat atau diberikan tanggung jawab untuk mengurus hostingannya ini bisa kita share infonya supaya tampilan dari OJS yang nanti Bapak Ibu bisa mengetahuinya ya ini STP nah ini menggunakan Plex 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 ini salah satu panel kontrol yang dimiliki oleh setahu saya ini dari UK ini file-file nya ini support 7234 ini jurnal nya adalah jurnal ini jurnal dari STP Bandung ini file managernya dimana setelah kita melakukan proses upgrade itu harus dilihat dari sisi apanya dari sini Bapak Ibu home directory ini apakah biasanya ini bisa kita hapus dari ini yang ini public tidak ini selebihnya ini di rename jadi ini config kemudian ini public kemudian ada lagi files file-files itu di saya naruhnya di plug-in ini salah satu ini yang untuk penyimpanan itu saya sudah lupa ini untuk penyimpanan folder-nya karena sudah cukup lama ini tidak dikotak-katik ini menggunakan 3.1 poin 2 strip 4 tampilannya nanti bisa seperti ini Bapak Ibu di dalam sini perlu dipastikan juga oleh Bapak Ibu dari segi spesifikasi servernya spesifikasi servernya itu bisa dilihat di bagian panel tiap customer kalau tadi yang files itu bisa dilihat di sini di config.in nanti ada bagian untuk penyimpanan itu ada kayak semacam path atau jalur penyimpanannya dimana itu bisa lebih detil lagi kita mengetahui letaknya dimana yang di itu yang di folder itu yang itu tidak kita kotak-katik ini contohnya ya HP setting kemudian ini juga untuk di database 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 ini bisa juga menggunakan SSL kalau SSL itu supaya lebih aman Bapak Ibu kemudian ini database yang dipakai ini ya versinya kalau di Plex dan ini by ini Bapak Ibu by request ini ini contohnya yang tadi kan saya sampaikan kalau PHP itu di atas 5.5 S sebelum 7 poin nah itu memang sudah ada ini lagi pengembangan dari segi security yang memang dilakukan sama pengembangan dari PHP nah ini contohnya sudah ada keterangan out of date jadi memang sudah menjadi keharusan ya saya sih ya balik lagi sih sebenarnya kebutuhan dari Bapak Ibu cuma memang kalau tidak segera dioptimasi repot juga kalau kita hanya mengandalkan apa yang memang dikembangkan oleh pengembang dari OJS pada prinsipnya memang OJS itu open source kemudian ya kita bisa saja menyesuaikan tiap codingannya itu juga support buat PHP versi terbaru tapi ya kembali lagi ke effort atau juga upaya yang nanti dilakukan oleh Bapak Ibu apakah cukup besar effortnya atau tidak mungkin perlu dipertimbangkan lagi kemudian ini database-nya ini menggunakan ini ada infonya ini PHP versinya bisa dilihat nanti oleh Bapak Ibu disini saya memang membahasnya karena saya tangkep ini bicara teknis ya Bapak Ibu tapi disini saya tidak demo secara live gitu dan setelah ini silakan saja kalau mau ada yang mau didiskuskan lebih lanjut yang pasti kalau memang kecenderungannya lebih teknis dan juga bahasanya rada kurang dipahami mohon bantuan dari moderator saja untuk menginformasikan ke saya supaya bisa lebih mudah untuk dipahami oleh Bapak Ibu karena memang idealnya dilakukan penyesuaian supaya apa yang saya bahas itu bisa nyambung oleh Bapak Ibu nah ini menggunakan yang ini servernya pakai mengundangkan MariaDB kemudian ini server webnya yang kita gunakan versi 5 dan cukup update sekarang versi PHP nya ini 7.3 16 ini untuk gambaran bagi Bapak Ibu yang mau melakukan pertama tadi migrasi kalau instalasi cakupannya seperti yang tadi di dalam tahapan tadi itu sudah termasuk dalam proses instalasi dan di dalam OJS itu kan juga ada installernya Bapak Ibu jadi Bapak Ibu tinggal melakukan sisi konfigurasi saja dari beberapa item sehingga nantinya bisa tersinkronisasi satu sama lain baru bisa live baru bisa digunakan oleh Bapak Ibu untuk pengelolaan jurnalnya yang berikutnya kita bahas tentang ini ya tampilan ya Bapak Ibu jadi kalau bicara tampilan kita bisa lihat seperti ini lebih menarik mana gitu Bapak Ibu antara telpon dengan ini ada layar terbukanya kemudian ini kecil-kecil tulisannya dan tidak bisa dilakukan zoom out zoom in kemudian ini juga kalau kita terlalu menekan jenrungannya bisa loss bisa doll nah ini yang menjadi pertimbangan nanti ya buat Bapak Ibu dari segi tampilan nah ini untuk tampilannya kayak gini ini kan ekecing gitu ya Bapak Ibu bisa menarik orang gitu dalam penulis nantinya kan diharapkan nantinya banyak penulis itu tertarik dan juga bisa mengirimkan naskahnya misalnya kan goalnya kayak gitu ya kalau pengelolaan jurnal gak ada lain adalah naskahnya banyak tepat waktu kemudian kualitas naskahnya juga bagus gitu Bapak Ibu nah disini kita harus lihat juga bagaimana kita mengemas mengemas sistemnya itu sendiri gak bisa serta-merta kita lupakan juga sistemnya dengan tampilan yang sesederhana ini sebaiknya mungkin kita sudah samakan persepsi bahwa dengan adanya tampilan yang lebih menarik diharapkan para penulis juga bisa mengirimkan naskahnya dan juga melihat branding dari jurnal kita nanti nah bagaimana cara menampilkan OJS-nya itu bisa lebih menarik secara kerja itu bisa atau dua cara gitu yang lebih tepat yang pertama dengan menggunakan CSS CSS di sini adalah tampilannya seperti ini ini saya dapat dari Bapak Anwar Dhani beliau cukup konsisten ya untuk pengembangan dari segitem plat baik OJS 2 ataupun OJS 3 ini banyak yang sudah dijalankan sama beliau foto-foto udah kebuka halo 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 ibu moderator ada apa itu ini contohnya yang Tora Tora .css ini cukup satu blind ini saja cukup satu line ini saja yang bisa didapatkan oleh Bapak Ibu dan ini gratis Bapak Ibu jadi dari tampilan yang sesederhana ini ya di dalam mana itu tadi ya ini dia kan sederhana nah ini kan sederhana ya ini tampilan awalnya ya kita mau merubah nih tampilannya dengan adanya supaya lebih menarik lah gitu ya mungkin kalau disini ini ada beberapa tahapan ya yang bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu misalnya ini ada apa kayak semacam tag ini buat warnaan kita ganti ini ada color bisa kelihatan apa sih warna yang kita gunakan berarti nanti kalau kita sesuaikan dengan jurnal kita ya sesuaikan saja disini kita ganti cara menggantinya tinggal drag ini saja kita pilih nanti dia akan merubah sendiri seperti ini kan dia berjalan nah gini ini salah satu caranya ya dengan menggunakan kewarnaan dan juga CSS contohnya mungkin kita bisa sampaikan juga disini ini saya coba tab dulu oke kemudian ini saya pakai laptop kantor dulu untuk menyimpannya kita bisa menggunakan notep plus plus seperti ini plus plusnya tapi ini plus plus baik bukan plus plus selanjutnya oke terlihat gak bapak ibu saya coba share lagi ya nah gini terus kita kasih nama ya kasih nama misalnya disini 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 aja kemudian ini ini tipenya ganti CSS nah CSS itu CSS style sheet file seperti ini bapak ibu jadi ini ya ada juga kan yang notepadnya itu dia harus klik langsung harus di bengkulu titik CSS gitu atau kita pilih aja tipe ini nanti dia berubah seperti ini ini oh ini belum berubah ya masih tag ini belum berubah tadi udah berubah nah biasanya dia ada pewarnaan begini kalau memang kategorinya itu sudah berhasil tersimpan nah ini dia kemudian dari sini kita coba stop lalu kita ke OJS ini OJS ya lalu ke bagian sebelum share screen sorry ini baru ke bagian sini style sheet lalu kita cari style sheetnya ini oke ini udah terlihat bapak ibu ada tulisan CSS bungkulu .css uploadnya di waktu saat ini kemudian dari situ kita saving lalu disininya nah ini tampilan awalnya ya kemudian kita coba refresh apakah berhasil nah dia berubah jadi tampilan lebih menarik gitu bapak ibu tinggal kita rubah dari segi pewarnaan ini baik biru atau merah atau misalnya mau pink pink gitu ya ini campuran disini pink gitu terus ini ya hijau atau bagaimana gumpang gitu satu sama lain silahkan yang pasti sesuaikan saja dengan identitas dari jurnalnya gitu biasanya sih kalau yang simple disesuaikan sama cover cover dari versi cetak kalau sudah ada cover versi cetaknya tinggal disesuaikan saja kalau dasarnya biru yaudah biru aja disini yang selanjutnya tinggal kita ubah nih dari segi coloringnya kalau ini kan di css-nya sudah jelas ya dengan menggunakan yang ini background disininya kita ubah lagi kita ubah kita ambil kita ganti nama kantak oke nah kita kira lihat save lalu kita refresh lagi coba sebelumnya ini berubah jadi menarik ya jadi yang awalnya itu tidak begitu jelas gitu ya dari layoutingnya headernya dimana kemudian servernya dimana juga menu navigation-nya juga dimana nah itu yang perlu cek kembali oleh Bapak Ibu kemudian ini juga bagian footer-nya dimana dan pada dasarnya di css-nya ini kita kalau mau menambahkan satu tag sendiri atau kita mau menambahkan khusus dengan kebutuhan kita gitu ya itu juga bisa-bisa saja misalkan memang kita mengetahui tiap nilai yang memang ada di dalam tag ini jadi misalnya contohnya seperti ini ini ada keterangan navigation primary wrapper bagiannya itu background-nya adalah nilainya ini RGBA nah nanti ya bisa kita tambahkan atau bisa kita kurangi sehingga nanti di bagian background buat navigation-nya juga akan berubah atau sesuai dengan apa yang memang di apa ya bisa dibilang di update gitu oleh Bapak Ibu nah ini dari segi tampilan dengan menggunakan CSS ada juga yang dengan menggunakan template atau theme theme itu kalau kita kembali ke materi itu di sini ya ini materi materi oke nah ini jadi tadi ya ini CSS ini juga theme kalau theme di sini nanti kita itu sistemnya itu dalam satu bundling dalam satu bundelan gitu jadi macam-macam di sana ada filenya ada apa namanya image ada juga hal-hal pendukung lain lah contohnya seperti ini contohnya nah ini di STP ini di STP itu kita bisa menambahkan di bagian plugin kemudian theme nah ini kita dapat untuk jadi ini theme yang saya maksud jadi dia di dalam satu folder di dalam folder ini ada beragam ada theme nya itu juga macam-macam nah ada winblock ada cosmo ada cyberg ada click nah macam-macam nah disini juga nantinya ya disesuaikan tapi pembedanya kalau dengan menggunakan tadi ya CSS hanya disini saja kalau untuk yang theme itu Bapak Ibu bisa menggunakan disini contoh kita klik kemudian ini kayaknya harus kita hapus dulu ya ini sudah cukup jelas ya Bapak Ibu untuk tampilannya kita hapus dulu kemudian kita save dulu jangan lupa baru setelah itu theme nya itu saya harus ngecek dulu apakah sudah di configure atau belum nah ini dia theme bootstrap tapi ini dengan tema yang belum belum maksimal ya kayaknya dan ya inilah di bootstrap seperti ini jadi kalau di bootstrap dia gelondongan gitu ya dalam satu kemasan folder kemudian tinggal disesuaikan saja nanti biasanya itu ada masing-masing pilihan seperti yang tadi di dalam sini ini dia ini dia ada posmo ada cyber ada jurnal dan lain sebagainya baik untuk itu mungkin dari segi materi dan juga presentasi saya pikir cukup ya untuk bisa pemantik dari diskusi kita nanti silakan saja misalnya ada yang bermasalah dalam proses migrasi kemudian ada juga yang mau mempertik dari segi tampilan OJS-nya tapi ternyata masih ada satu dua kendala yang tidak bisa terselesaikan mungkin kita bisa diskusi bersama nanti ya semoga nantinya ada jalan keluarnya ya untuk itu ya dan selanjutnya setelah ini oke mungkin saya pikir cukup untuk tahap awal nah mungkin nanti kalau pun mau ditambahkan dengan biasanya kan kalau di OJS-2 itu kan ada tem sejuta umat ada namanya tem Nusantara tem Nusantara itu sejuta umat banget jadi dia tinggal menyesuaikan dari segi sidebar tapi dari segi layout itu sudah 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 ajak gitu dan sangat banyak digunakan para pengolahan jurnal yang memang masih menggunakan OJS-2 nah ini mungkin nanti bisa kita optimalkan juga dari segi sidebar kemudian navigation sehingga nantinya bisa lebih cantik lagi tampilannya kalau cantik kan jadi enak dilihat oke mungkin itu saja untuk yang tahap awal saya kembalikan kembali ke ibu moderator silahkan bu terima kasih banyak ini sangat menarik banyak coding yang sudah lama saya lakukan juga ini sangat membantu untuk perkembangan OJS di masing-masing jurnal yang kita kelola baik ini saya sudah mendapatkan ada satu pertanyaan akan saya share saja pertanyaannya dari Irwan Sasti Kesamarinda beliau berangkat tentang bagaimana cloning semua yang ada pada jurnal dari domen lama ke domen apa langkah-langkah yang harus dilakukan apakah dengan berpindah domen berpengaruh pada indeks jurnal terima kasih silahkan Kang Gudung untuk bisa langsung lidah baik Bu langkah-langkah yang pertama pastinya tidak bisa dipunggiri Bapak harus memiliki akses ke dalam server kalau misalnya memang tidak memiliki kewenangan saran saya bisa komunikasi dulu oleh pihak IT-nya nantinya ada kejelasan di sana kalaupun memang kesulitan juga kita bisa bantu misalnya dari komunitas-komunitas seperti RJI yang ada di masing-masing provinsi atau kita cari orang yang profesional memang di bidangnya buat pengembangan website kemudian dari situ untuk melakukan bentuk cloning-nya ini yang harus diperhatikan adalah pertama di sini ada struktur folder jadi strukturnya itu ini kalau kita klik http doc ini folder-folder yang memang harus di ekstrak nanti atau mungkin bukan di ekstrak ya di zip gitu ya kalau ekstrak kan mengeluarkan gitu ya di zip nantinya sehingga ini bisa dalam satu kesatuan ambil contoh seperti ini kemudian kita nah ini dia ada klik add to archive ini kita klik semua ini nanti dia akan menghasilkan satu bentuk bundling seperti halnya ini oke itu khusus buat dari sisi source dan juga foldernya dan juga file-file nya nah yang perlu diperhatikan ini satu sama lain saling terhubung wapak ibu saling terkomunikasi dan apa yang akan dijalankan itu biasanya memang ada bentuk relasi datanya gitu ya nah di dalam file-file ini juga demikian jadi kalau misalnya kita pas mau memanggil satu apa naskah tertentu yang memang sudah ditubitkan itu kan tempatnya di dalam files ya biasanya atau OJS data nah disana kalau kita tidak menyimpan dalam pengemasan yang baik pastinya nanti ketika disimpan dan juga diaktifkan di dalam server lain itu pasti ya tidak bisa diakses pdf-pdf nya itu yang perlu diperhatikan lebih lanjut apalagi kalau kita bicara akreditasi itu menjadi poin yang penting untuk ditampilkan agar bisa dinilai oleh asesor yang berikutnya dari segi ini Pak dari segi database jadi di database ini ini ada macam-macam biasanya dan macam-macam basis data nah ini yang harus Bapak perhatikan juga ada basis datanya itu dari OJS yang dipakai itu yang mana untuk database-nya nah disini kan contohnya seperti ini nah ini kumpulan dari beragam tabel ya dan juga di dalam tabel ini nantinya pastinya ada field-field saran saya memang kalau belum memiliki kompetensi untuk masuk ke dalam sini Bapak bisa komunikasi kan dulu saja ke pihak IT-nya gitu ya nah ini bisa kita lakukan bentuk backup dari sisi ini ada export lalu kita klik bagian SQL-nya nah ini bisa beragam format ini kita klik kemudian kita kirim nanti sehingga sehingga nanti menghasilkan satu bentuk apa namanya pengemasan lagi dengan format SQL nah disana dua hal ini harus di cloning harus dipindahkan ke server yang baru dan perlu dilihat juga server barunya itu memang setidaknya sudah sesuai spesifikasinya dengan server yang lama kalau spesifikasi servernya itu memang sudah sesuai atau OJS-nya itu memang sudah berjalan jadi ada juga kan kasus kalau OJS-nya enggak berjalan dia pindah ke hosting yang terbaru gitu ya dan bisa jadi itu berjalan bisa jadi enggak karena memang ya dalam penjadangan datanya ada masalah disana tapi kalau yang kita pastikan ini dua-duanya itu sudah berjalan atau database-nya masih bisa digunakan dan juga source file-nya juga bisa digunakan otomatis nanti kita tinggal penyesuaian saja dari sisi server yang sebelumnya ke server yang terbaru seperti itu Pak semoga terjawab baik terima kasih kondudu bagaimana dengan mas Irwansah apakah pertanyaan tersebut sudah terjawab atau mungkin ingin ada yang ditanyakan lagi silahkan bisa Mas Irwansah mana ini oke pertanyaan selanjutnya masih melanjutkan saya yang tadi Kang Dudu untuk indeksnya bagaimana indeks indeks itu maksudnya apa ya indeksasi ya mungkin terindeks disinta gitu ya apakah pertanyaannya harus ada harus ada kejelasan dari segi domain yang digunakan nantinya apakah domainnya juga akan berubah atau tidak kalau domainnya berubah ya otomatis nanti akan ada pengaruh disana tapi kalau misalnya domainnya itu tidak berubah kecil kemungkinan berubah kalau contohnya seperti Indonesia Whatshores ID ya Bapak Ibu ini contohnya Pak Irwan misalnya ya Duno Andalas nah ini contohnya nih saya kebetulan tip disini Indonesia OneSearch kalau misalnya maafkan Dudu maafkan Dudu tolong di share screennya belum bisa ditayang oh iya iya oke terima kasih nah ini ya contohnya di Indonesia OneSearch jadi kalau Bapak sudah terindeks di Indonesia OneSearch kemudian berubah domain otomatis nanti akan berdampak karena apa yang dilakukan proses sinkronisasinya dengan menggunakan OAI ini OAI itu nginduknya kemana nginduknya ke domain kalau nanti tiba-tiba proses cloningannya sudah selesai domainnya itu ada masalah dan berubah ke domain baru mau gak mau Bapak harus kontak ke pihak health desk dari Indonesia OneSearch supaya ini dihapus dulu OAI base-nya karena ini setiap akan melakukan otomatisasi ya Bapak Ibu dia akan menarik data setiap tanggal 15 tiap bulannya nah ini kalau kita ubah ya otomatis nantinya akan blank tidak ada proses pengiriman makanya Bapak Ibu harus menghapus dulu keseluruhan dari database yang udah ada database yang udah ada kan contohnya bisa dilihat disini ini udah ada ini tanggal 22 hari yang lalu itu dilakukan penarikan data nah itu sudah ada 12 data atau 12 record kalau dari IOS itu bahasanya yang masuk ke dalam ke IOS nah disini Bapak Ibu bisa melihat apa-apa saja yang memang harus sorry apa-apa saja yang ada di proses penarikan datanya ini contohnya representasi nah ini metadata ini sudah masuk ke IOS jadi apa yang ada di dalam sini 12 tadi itu sesuai ya dengan ini ID-nya kan ID IOS nah seperti itu Pak jadi kalau kita bicara indeksasi memang harus dilihat dulu apakah perubahan domain atau tidak kalau tidak sih insya Allah tidak tidak merubah tidak merubah dari segi indeksnya kecuali kalau kita bicara doi mungkin ya itu ada mungkin bisa bisa dilihat dulu ya tiap kasusnya akan seperti apa seperti itu Bu terima kasih Kang Dudu mungkin dari para talentnya masih ingin ditanyakan silahkan sudah jam 14.35 aja ya cepat juga ada yang tanya lagi Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan silahkan ini live Youtube di record di record Kang Dudu karena streamingnya error nanti akan di upload di RJI channel siap siap jadi Kang Dudu tadi terkait dengan oke sorry ini ada pertanyaan lagi masih dari Irwansa ini berkaitan dengan adanya perubahan bentuk dari kampus sehingga tidak mau tidak mau berganti domain jadi itu masalahannya artinya artinya ada perlu konfirmasi ya kalau jurnal tersebut ada perubahan domainnya ya Kang Dudu ya sebaik sih seperti itu jadi kalau memang perubahan domain kan bisa jadi itu seperti kasus yang tadi di dalam Indonesia One proses indeksasinya kalau karena kan alat ukur atau proses penggunaan toolsnya di masing-masing mesin indeks itu berbeda-beda Bu kayak misalnya di DOAJ DOAJ itu dia melakukan proses upload XML di dalam proses upload XML itu paling enggak memang ada beberapa item nanti yang harus disesuaikan dari segi metadata domennya nah disana harus dikonfirmasi juga saran saya karena akan buat listing kan ya di masing-masing nil yang sudah terindeks di dalam DOAJ sehingga nantinya juga harus dipastikan kalau yang ada di dalam DOAJ itu memang sudah sesuai URL kalau kasusnya seperti tadi yang IOS itu ya itu wajib wajib banget karena proses penarikan secara otomatis itu memang menggunakan domain domainnya berubah ya pastinya akan berubah juga di dalam proses penerimaan datanya kalau misalnya memang masih memerlukan untuk proses penarikan data di IOS pastinya memang harus segera ditindak lanjut baik dari segi konfirmasi ke pihak helpdesk ataupun kita bisa japri aja misalnya japri ke saya juga boleh nanti bisa disesuaikan nanti dari segi protokol lainnya dengan menggunakan domain yang baru baik terima kasih selanjutnya ada berikutnya ada pertanyaan kedua kita masih punya 15 menit ada satu lagi pertanyaan dari pertanyaan dari Sonia Solihin IIN Cirebon izin bertanya tahap-tahap yang perlu dilakukan pemula yang akan migrasi jurnal dari offline ke online seperti apa oh ini ini bukan migrasi sebenarnya tapi bisa fresh install bisa ini ibu kali ya jadi Ibu Sonia ini mungkin kategorinya bukan migrasi tapi fresh install ibu kan pastinya memang memiliki produk-produknya ya misalnya itu versi tetaknya itu sudah memang sudah diterbitkan kemudian memang dalam pengemasannya masih dalam konteks cetak syukur-syukur kalau memang sudah ada pds di dalam tiap nomor terbit jadi tinggal melakukan proses upload aja ke dalam OJS jadi setelah melakukan identifikasi tadi ibu bisa melakukan tindak lanjut langsung ke dalam tahapan implementasi server dan juga implementasi domainnya nanti setelah itu ibu tinggal melakukan eksekusi dari sisi aplikasi aja jadi bisa melakukan proses instalasi secara langsung di dalam server yang sudah disediakan baru setelah itu bisa menggunakan OJS-nya itu dengan menggunakan baik dengan menggunakan quick submit karena dulu-dulu itu biasanya memang tidak ada proses preview-nya mungkin ya walaupun ada ya mau gak mau di dalam tahapan submission-nya itu perlu ditambahkan nanti dan memang kalau untuk akreditasi kan salah satu poin untuk bubut nilainya seperti itu harus ada bentuk preview-nya supaya nanti ibu bisa memastikan nilai jurnal ibu itu kategori gitu ya nah kemudian setelah melakukan quick submit ibu juga harus memastikan tiap identitas dan juga metadata yang ada di dalam naskah yang diterbitkan itu harus fix harus benar adanya nah biasanya memang di dalam versi cetak itu kurang begitu lengkap ya mungkin belum ada alamat email kemudian belum ada juga beberapa identitas misalkan kadang membutuhkan orchid ID kemudian membutuhkan juga nama afiliasi kemudian kejelasan ini dari cara mana nah disana yang diperlukan sehingga nantinya di dalam tahapan pengentrian dengan menggunakan quick submit sekalipun itu tinggal menambahkan saja dari sisi OJS-nya baru setelah itu ibu kemas itu dalam arti yang membuat di masing-masing nomor terbitnya itu yang nanti tinggal diatur saja misalnya di bagian tampilannya di bagian bawah itu terbitan-terbitan yang terdahulu kemudian yang paling atas itu terbitan-terbitan yang sifatnya current nah disana yang tinggal diaturkan ada fungsi untuk mengaturnya di dalam OJS baru setelah itu dilengkapi tiap kelengkapan dokumen untuk kebutuhan misalnya akreditasi memiliki etika publikasi EISS elektronik kemudian dalam satu nomor terbit itu menyimpan ada lima artikel dalam satu tahun ada dua nomor terbit dan lain sebagainya nah setelah itu baru menjadi satu bentuk utuf layanan OJS setelah itu ya ibu tinggal apa kuatkan dari sisi tim lalu ya tinggal kita optimalkan saja dari cara kerja di tim itu sendiri seperti itu bu semoga bisa menjawab baik terima kasih Kang Dudu mungkin untuk proses dari offline menjadi online ini kembali tadi seperti yang disampaikan Kang Dudu di awal ada tiga hal yang perlu diperhatikan ya Kang masalah server backup dan akses ke servernya bagaimana jadi untuk diperhatikan server ini mungkin perlu banyak belajar dari RJI juga ya karena masih baru kan daripada salah pilih server ya Kang ya sebenarnya sih banyak ya bu ya karena sekarang sudah sangat masif banyak banyak banget layanan penyedia hosting misalnya ini yang paling banyak saya gunakan di rumah web contohnya seperti ini ini bisa share screen ini bukan promo tapi ini banyak saya pakai di dalam hosting saya ini misalnya pas klik ini nah disini ada layanannya ada share hosting ada cloud ada unlimited ada VPS Alibaba cloud begini baru kemudian ada VPS nah kalau yang share hosting ini ini sifatnya itu dalam satu server penyediaan di rumah web itu ada banyak penempatan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat nah disana misalnya saya tidak sama postingan yang disewa sama pada ner nah itu kategorinya share hosting nah kalau yang VPS ini saya ini sifatnya unmanaged jadi kalau unmanaged ya saya mau nge-frag sendiri mau memaksimalkan sendiri itu terserah saya mau menggunakan operating system sekalipun apapun itu terserah saya nah kemudian ada lagi yang cloud nah ini mungkin kategorinya itu hybrid lah seperti share hosting dan juga VPS tapi lebih efisien sih sebenarnya kalau saya untuk yang lingkup awal mungkin di share hosting baru setelah itu kalau sudah memiliki kebutuhan khusus bisa ke VPS baru kalau sudah sekali unlimited disini yang mungkin perlu dibaca ya oleh Bapak Ibu nantinya untuk bisa menentukan server yang sesuai sama Bapak Ibu itu server yang punya seperti apa kemudian ada ya ada sedikit bu dari pemerintah itu ada namanya rujukan rujukan.ipi.ru rujukan.ru sorry rumah jurnal kalau gak salah rumah jurnal keilmuan jadi di rujukan ini Lipi dan dulu di Kemenristek.dp itu menyediakan satu server khusus ketahu saya sudah skala skala besar servernya yang memang sampai sekarang sudah lebih dari ratusan setahun saya yang menggunakan rujukan ini dan sifatnya ini Bapak Ibu tinggal siap pakai namun memang masalah utama sebagai tidak masuk ke dalam seperti file manager mempengaruhi dan mendukung ya dari implementasi OJS di lingkungan Bapak Ibu itu mungkin tambahan dan ini gratis kali baiklah terima kasih jadi yang untuk rujukan Lipi dan ID ini mungkin bisa disarankan untuk teman-teman yang dari segi teknis mungkin dukungan teknis IT-nya kurang ya kan bisa dilanfaatkan bisa bisa seperti itu jadi jadi tidak mungkin anggarannya juga anggarannya mungkin terbatas ya ini kan cukup banyak yang anggarannya tapi memang menggunakan domainnya itu setahu saya ejurnal.id jadi nanti pastinya Bapak Ibu juga akan diakses jurnalnya itu dengan menggunakan itu ejurnal.id jadi jadi sudah hosting dan juga domain sudah disediakan sama Lipi dan domain respect jadi untuk teman-teman yang ada OJS sama sekali kemudian dukungan anggaran dukungan teknis IT-nya juga terbatas mungkin bisa memanfaatkan rujukan Lipi dan ID tersebut baik ini pertanyaan terakhir yang duduk masih dari Pak Irwan Sastigus dia bertanya apakah proses cloning tersebut harus dengan versi OJS yang sama atau berbeda atau mungkin yang update ya dengan catatan saat ini domain kami menggunakan OJS 3 itu pertanyaan dari Irwan Sastigus domain kami menggunakan OJS 3 cloningnya maksudnya gimana proses cloning ini dalam arti kan di tadi di zip seperti itu kan oke silahkan mungkin Pak Irwan bisa lakukan tanya proses cloning di sini atau seperti yang tadi saya sampaikan itu jadi mohon maaf ini saya kan rencana mau pindah domain jadi rencana juga upgrade versi OJS apakah dengan domain OJS di domain lama itu bisa saya pindahkan ke domain baru tapi dengan versi OJS yang lebih baru lagi itu sub dan proses bisa bisa seperti itu Pak bisa kalau itu memang apa ya emang tujuannya salah satunya itu Pak dan sekalipun nanti untuk proses perubahan domainnya ya memang ada beberapa tambahan sih dari segi tindak lanjutnya nah yang pasti untuk migrasi dari nah itu baru kategori migrasi jadi migrasi itu antara server satu pindah ke server yang lain nah itu bisa dikategorikan sebagai migrasi tapi kalau untuk yang tadi saya sampaikan itu memang seperti yang tadi kemarin disampaikan oleh Pak Denner itu maksudnya itu upgrade gitu ya jadi tetap di dalam satu server dari OJS 2 dia upgrade ke OJS 3 tapi kalau migrasi bisa kategori seperti yang tadi jadi antara server satu server dua nah ada kebutuhan di sana seperti yang Pak Irwan beliau domainnya juga mau berubah berarti otomatis hasil zip yang ada di dalam server lama itu akan dilakukan penyesuaian di server baru seperti itu Pak Irwan baru setelah itu dilakukan proses sinkronisasi yang nantinya domainnya itu diharapkan bisa berjalan baru juga nah di sana memang saya perlu sampaikan sedikit di sini ada penyesuaian dari ini ada config tools di dalam config tool ini akan ada satu konfigurasi tentang domain dari yang digunakan oleh Bapak Ibu sebentar atasnya SSL STP mana sih HTTP oh sebentar saya cari aja nah ini ya nah ini kalau misalnya nanti pas perubahan domainnya juga dari yang sebelumnya menggunakan tidak menggunakan SSL kemudian menggunakan SSL seperti ini nih ini kan menggunakan SSL nih Pak nah ini kalau kita klik dia ada keterangannya koneksi aman lalu ada bentuk sertifikatnya terlihat gak ya ini sertifikat information nah dari sana harus ada settingan baru dari sisi SSL nah disini harus diaktifkan nih Pak security bagian tech security ini harus on ini harus on baru setelah itu tinggal dilakukan penyelesaian kita tinggal eksekusi dari segi SSL jadi sertifikat yang ada di dalam SSL juga harus tersimpan di dalam server nanti baru nanti baru bisa dilakukan proses pengaktifan dan tampilannya akan seperti ini seperti itu Pak semoga menjawab ya ya terima kasih Pak sama-sama itu di Samarinda tuh sebenarnya ada bosnya itu namanya Pak Deddy Pak Deddy ya tau saya Pak itu 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 master of master master ya master ya itu Pak Deddy ya itu Pak segi yang ini ya Bu baik ini kita sudah menjelang pukul 3 baik terima kasih yang harus kehidupan kita ini apa yang paling penting yang harus terdengar Halo Mohon maaf Mohon maaf ini Kang sinyal saya bermasalah Jadi Mungkin penutup terakhir Dari Kang Dudu Untuk webinar kita hari ini Apa sih yang paling penting Yang perlu diperhatikan dari proses migrasi Kemudian untuk upgrade OJS Yang perlu diperhatikan oleh Cuman Hermen Baik Untuk statement terakhir Yang pasti yang pertama adalah Butuhan dari Bapak Ibu Jadi dalam pengembangan OJSnya Bapak Ibu tahu sendiri nih ya Dalaman OJSnya itu Bapak Ibu Seperti apa Apakah nanti Memang saat ini sudah mulai Tersendat-sendat Kemudian juga ada Hal yang memang Mungkin kan untuk Dijalankan Saran saya itu Keputusannya Salah satu opsinya adalah Dengan melakukan upgrade Kemudian setelah itu Dipastikan juga Memang spesifikasi Dan juga Dari segi Infrastruktur ya terutama ya Itu support Diimplementasikan Kalau misalnya memang Bermasalah Saran saya tahan dulu saja Kita Agar bisa Sesuaikan Sesuanya Saksikan Dan Di Saya Kalau Bertahan dalam Satu dua atau tiga tahun Kedepan akan seperti ini Ini saja misalnya Kita sebaiknya memang memiliki Satu bentuk Kemudian Beralih ke Bahasa Inggris Misalnya seperti itu Bahasa pengantin Orang Nasional Itu kan Makin Di aplikasi Itu juga Itu ya Pastinya salah Untuk optimalisasi Dari segi OJS Karena OJS itu menjadi Tools yang kita gunakan Untuk layanan Jurnal elektronik kita Jadi kalau Kondisinya sudah Ada Kondisi untuk Ke arah sana Baik upgrade Dan sebagainya Berdasarkan dari Roadmap tersebut Begitu Bu Moderator Oke Terima kasih Kang Dudu Teman-teman Para peserta Webinar Di Seri Tiga Siang ini Kita telah Menyelesaikan Kegiatan kita Dengan baik Terima kasih banyak Kang Dudu Materinya Luar biasa Untuk selanjutnya Saya kembalikan Kepada MC Untuk melanjutkan Acara kita Terima kasih Kang Terima kasih Kepada Ibu Dela Maulidia Yang telah Memang Secara Seminar Online Migrasi Instalasi Dan Pembaharuan Tampilan OJS Pada hari ini Kegiatan Webinar ini Dilakukan dalam Beberapa sesi Kami Himbau Kepada Hadiri Untuk ikut Berpartisipasi Dalam Seminar Online RJI Sesi Keempat Nah Untuk informasi Selanjutnya Itu akan Dishare oleh Panitia Sampailah kita Pada Pemhujung Acara Semoga Ilmu Yang kita Dapat hari ini Dapat Bermanfaat Marilah Kita tutup Acara ini Dengan Membacakan Lafaz Alhamdulillah 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 Saya selaku Pembawa acara Mohon maaf Dan apabila Ada kesalahan Kepada Allah Saya Mohon Lampu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Semuanya Sama-sama Mari Jangan lupa Berhenti Sesi keempat Tentang Akreditasi Jurnal Dengan Pembicara Bapak Daner Sagala Dan Sebagai Moderator Ibu Terima kasih Tadi Khamis Tanggal 19 November 2020 Tetap Semangat Para pengelola Jurnal Dan Sukses Selalu Buat Semuanya Kita Tutup Acara Bada Siang Hari ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Boat Selesa 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 Selesa